Sementara itu saudara, hasil keputusan rapat lintas sektoral bersama Forkopimda, Kabupaten Mempawah meniadakan perayaan malam pergantian tahun. Dan jika masih ada masyarakat yang melakukan perayaan malam pergantian tahun, akan diberikan sanksi. Polres Mempawah telah melaksanakan rapat lintas sektoral bersama Forkopimda dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Polres Mempawah, AKBP Falzan Sukmawan Syah menegaskan, hasil keputusan rapat tidak ada perayaan malam pergantian tahun baru seperti pesta kembang api dan konpoi di jalan raya. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat lintas sektoral bersama Forkopimda, Kabupaten Mempawah. Dalam melakukan pengamanan pada malam perayaan pergantian tahun, Polres Mempawah akan melakukan patroli di titik-titik tertentu di Kabupaten Mempawah. Jika masih ada masyarakat yang melakukan perayaan malam pergantian tahun baru, akan diberi sanksi. Perayaan pergantian tahun, jadi sudah bersepakat kemarin karena sudah berlakunya Imen Dagri nomor 66 tahun 2021 berkait dengan Natalu, jadi ada beberapa poin-poin yang dihimpauan pada masyarakat karena juga kita sudah di tahun ini melihat berita juga ada beberapa varian-varian baru seperti Omicron yang menegang jalan raya sampai terjadi di Mempawah. Kapolres Mempawah AKBP Fawzen Sukmayan Syah mengatakan ke masyarakat untuk tidak merayakan malam pergantian tahun sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran virus varian baru seperti Omicron. Terima kasih. Terima kasih.